selamat menikmati 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 diuji itu ya untuk awetnya nanti awet atau enggaknya kalau secara empuknya memang lebih empuk ya dibandingkan standarnya cuma awetnya saja yang belum bisa kita ketahui karena baru beberapa bulan belum beberapa bulan malah belum satu bulan kayaknya teman teman nah ini juga lagi tak lepas ini mau diproses di cat kang yang di bagian bodi plastik kasar warna hitam karena yang vario 125 kan plastik kasar warna hitam ya beda yang 150 itu warnanya seperti warna bodinya warna drop nah disini saya cat warna hitam tapi yang hologram belum tahu selesainya kapan sama kang resya karena lagi sibuk juga banyak garapan yaudah biarin aja nanti kalau sudah selesai biar dipasang teman teman nah untuk karbonnya ya seperti ini jadi ketika teman teman punya motor ya kemudian pengen di repaint seperti itu ternyata memang kesannya itu akan terlihat terlihat lebih bersih juga dibandingkan yang sebelumnya udah lumayan baret baret kotor kayak gitu kang nah setelah beberapa hari ini jarang sekali saya pakai nah voltasenya alhamdulillah masih di angka 12 ya 12,2 12,3 teman teman dan hari ini dipanasin jarang dipanasin soalnya oke karena pakai skupi terus coba geber skupinya terus teman teman jadi sebelum ganti oli 1000 km ya tak geber terus karena dari Desember tanggal 6 atau 7 kalau gak salah dan sekarang sudah Januari berarti sudah hampir 1 bulan belum sampai 1000 juga masih di bawah 500 malah jadi nanti kita perlu geber lagi untuk skupinya biar tenaganya lumayan dapet buat tarikannya teman teman nah kalau untuk varionya sih ya memang kemampuannya sudah mentoknya segitu ya paling tinggi untuk top speednya itu pernah seratus berapa 12 atau berapa itu masih mampu sih teman teman kalau awal-awal masih lumayan bagus ya tapi kesini-sini juga performanya menurun karena ini juga masih banyak PR yang akan saya lakukan service total teman teman nanti insya Allah saya akan service total mulai ini yang belum pernah itu kayak style clap belum pernah kemudian di injektornya ya teman teman dan saya akan bersihkan juga bagian throttle body nya dan juga nanti untuk CVT sudah tentu ya harus dipersihkan terus kemarin sih sudah dipersihkan sama karenanya saya disemprot itu beberapa PR yang harus dilakukan karena ini kadang kayak udah kalau belum panas ini kayak kerasa kotor banget teman teman untuk bahan bakar yang saya pakai seringnya sementara pakai pertalit kadang-kadang saya isi pakai pertamak jadi bergantian teman teman enggak enggak selalu pakai pertamak tetapi ya selang-seling satu kali full pertamak tamak dua kali full pertalit kayak gitu teman teman nah untuk bagian depan ini yang pengen saya ganti juga ya teman teman sebuah rekomendasinya apa sih yang pas yang enak kemudian apa namanya kalipernya yang pakai apa ya ada yang rekomendasiin brimbo ada yang nisin waduh jadi bingung kang intinya ini biar yang ini pakai yang flating mungkin ya kemudian ingin diganti juga untuk di toki jonya toki jonya kalipernya teman teman nah kalau misalkan buat teman teman semuanya yang berpengalaman ganti-ganti kayak gini misalkan diganti di bagian kalipernya kira-kira untuk master remnya perlu diganti atau enggak ya seperti itu jadi kalau standaran kan mungkin ada berbeda ya seperti itu kemudian digantinya yang dua piston mungkin ya teman teman seperti apa dengan dua piston tapi master rem di sini masih tetap seperti ini apakah enak atau tidak atau ketika ganti yang dua piston harus atas bawah kita ganti seperti itu buat yang berpengalaman sobat teman teman tuliskan saja di kolom komentar biar nanti bisa buat rekomendasi ganti disknya apa kalipernya apa kemudian kalau kaliper yang pakai dual piston itu nanti perlu ganti master remnya atau tidak seperti itu teman teman nah secara ini pengecatan juga lumayan bagus ini Kang Reza untuk warnanya teman teman saya suka untuk warna ini dan ini juga dikasih clear dan ini yang di carbon bagian sini nah buat teman teman semuanya itu ya untuk shock yang saya pakai pakai rcp memang lebih enak daripada yang standarnya tetapi untuk awet atau tidaknya ini yang belum teruji oke itu saja terima kasih buat teman teman semuanya yang sudah nonton sampai selesai jangan lupa like komen dan share sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih